Intro Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Arman Surya Nugraha Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi Bagaimana cara memilih daerah itu supaya terhindar Atau minim sekali dampak dari gempa bumi Maupun erupsi dari gunung meletus Jadi kita bisa berkunjung ke website magma.esdm.go.id Disini merupakan informasi yang diberikan oleh pemerintah Seputar persebaran dari gunung berapi Dan cukup lengkap sekali disini Ada informasi lagi siaga Atau ada pergerakan tanah Atau ada gunung yang level 2 Seperti yang kemarin sudah saya buat video sebelumnya Yaitu pembahasan gunung Semeru Kita ambil contohnya Ini gambaran dari gunung Semeru Bersebelahan dengan gunung Promo Jadi sekarang ini levelnya level 2 Satu saja kemarin erupsi Jadi ketika kita memilih itu Kita harus mengetahui ke arah mana Lahar Jadi kan setelah meletus keluar lava Lava meningin Terus menjadi batu Atau pasir Dan terkena Curah hujan yang tinggi Akhirnya Ke laut Nah itu menjadi banjir lahar dingin Nah ini ada persebarannya ke arah mana Jadi kita bisa tentukan Rumah yang tidak terlalu berdekatan Dengan gunung berapi yang aktif Maupun di tempat yang ada patahan lempeng Atau yang sering gempa bumi Jadi meminimalisir dari kerugian Apabila kita membangun sebuah rumah Jadi disini Bisa kita lihat Contohnya disini ada Semeru Letaknya dimana Dan kita bisa pencet Peta KRB nya Jadi ke arah mana Nanti Kawasan rawan bencana Ada radius 1 Ada radius keduanya Ini cukup membantu sekali sih Dari pemerintah Dan banyak sekali info-info Kemana arahnya Seperti ini Gunung Promo Ring 1 nya mana Ring 2 nya mana Dan area mana yang aman Untuk ditinggali Karena Indonesia ini Letaknya cukup strategis Dan membawa berkah sekali Karena dilewati dengan Lempeng Mediterania Dan sirkum pasifik Jadi membuat sebuah cincin Sehingga membuat Banyak sekali gunung berapi Yang ada di Indonesia Terutama di Pulau Jawa Dan Sumatra Dan lanjut ke Sulawesi Tentu saja Seringkali terjadi Erupsi gunung berapi Dan apabila Salah satu gunung Di dekatnya itu Mengalami erupsi Tentu saja Di sebelahnya Ada kemungkinan Untuk erupsi juga Jadi harus Bisa waspada Ketika kita ingin membuat rumah Kita harus mengetahui Geografinya Seperti apa Tidak asal Membangun saja Dan itu saja Yang ingin saya bagikan Pada kesempatan kali ini Untuk link dari Websitenya ini Bisa saya sertakan Di deskripsi Sekian dari saya Apabila ada yang ingin Didiskusikan Silahkan tulis di kolom komentar Apabila ingin mengikuti video selanjutnya Silahkan subscribe Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!